urusan orang mu'min sangat bergantung pada hutangnya jika hutangnya belum dibayar maka statusnya belum dapat ditentukan apakah dia selamat ataukah binasa sampai diketahui bahwa ia telah melunasinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tolong menolong merupakan suatu perbuatan yang lumrah terjadi dalam hubungan antara manusia menolong orang lain dengan cara apapun termasuk dengan meminjamkan uang adalah perbuatan terpuji dalam islam namun demikian ada kalanya orang yang diberi pinjaman menunda-nunda waktu pembayaran atau bahkan enggan membayarnya sama sekali bagaimana islam memandang hal ini? dalam islam membayar hutang hukumnya adalah wajib ini tidak bisa dianggap remeh atau sepele ada banyak hadis nabi muhammad s.a.w. yang berbicara tentang ancaman bagi orang-orang yang menunda-nunda pembayaran hutang atau bahkan enggan membayarnya setidaknya ada empat ancaman serius bagi orang-orang yang menghindari kewajibannya membayar hutang pertama dia dinyatakan sebagai orang yang telah menzolimi sesama kedua ia akan mati dengan status sebagai seorang pencuri ketiga di akhirat gelang ia harus tetap membayar hutangnya dengan amal-amal baik yang telah dikerjakan di dunia yang keempat ruhnya tertahan dan tidak bisa memasuki surga ada banyak hadis nabi muhammad s.a.w. yang berbicara tentang ancaman bagi orang-orang yang menunda pembayaran hutang atau bahkan enggan membayarnya pertama orang yang menunda-nunda pembayaran hutang dicap sebagai seorang yang telah berbuat zolim nabi muhammad s.a.w. bersabda menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang telah mampu membayarnya adalah suatu kezoliman hadis riwayat imam bukhari ancaman selanjutnya bagi orang yang tidak mau membayar hutang ketika ia mati maka statusnya adalah sebagai seorang pencuri hal ini sebagaimana sabda nabi dalam hadis riwayat imam ibn wajah siapa saja yang berhutang kemudian ia berniat untuk tidak membayarnya maka ia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai seorang pencuri hadis riwayat imam ibn wajah al-munawi dalam faidul qadir menjelaskan bahwa orang yang berniat tidak membayar hutang maka pada hari kiamat nanti ia akan dikumpulkan bersama para golongan pencuri dan akan mendapat balasan sebagaimana para pencuri-pencuri tersebut ancaman yang ketiga orang yang menghindari membayar hutang di dunia di akhiratlah ia tetap dituntut untuk harus melunasinya dan membayarnya dengan amal-amal kebaikan yang telah dilakukan di dunia tentu ini adalah sebuah kerugian besar karena nasib kita di akhirat ditentukan oleh amal-amal yang telah kita kerjakan di dunia barang siapa yang mati sedangkan dia masih punya hutang satu dinar atau satu dirham maka hutang itu akan dilunasi dengan amal kebaikannya di akhirat nanti karena disana sudah tidak ada dinar dan dirham yang keempat orang yang tidak membayar hutangnya ruh orang tersebut tertahan dan tidak bisa masuk surga hal ini sebagaimana hadis nabi dalam riwayat imam at-turmuzi ruh seorang mu'min digantungkan pada hutangnya hingga ia melunasinya Al-Mubarak Furi dalam kitab Tuhfatul Ahwadi mengutip pendapat Al-Iraqi maksud hadis di atas ialah bahwa urusan orang mu'min sangat bergantung pada hutangnya jika hutangnya belum dibayar maka statusnya belum dapat ditentukan apakah dia selamat ataukah binasa sampai diketahui bahwa ia telah melunasinya semoga Allah SWT memberi kita semua kelapangan rizki yang halal dan barokah dan bagi yang sedang terlihat hutang semoga Allah memudahkan jalan untuk segera dapat melunasinya Ya Allah, cukupilah aku dengan rizkimu yang halal dari yang haram dan berilah aku kekayaan dengan karuniamu dari meminta kepada selainmu Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada dari kebingungan dan kesedihan aku berlindung kepadamu dari ketidakberdayaan dan kemalasan aku berlindung kepadamu dari kepengecutan dan kekikiran aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan pengindasan orang Baiklah, terima kasih telah menyimak sampai di menit ini mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ingat, jangan lupa subscribe dan bayar hutang